selamat datang di channel ageproduction jadi disini saya akan mereview sebuah head unit head unit untuk mobil yaitu head unit dari mobile tech atau mtech dengan seri mm8803 jadi head unit ini merupakan head unit yang berbasis Android jadi dia menggunakan operating system Android dan kita pasang di Toyota Avanza tahun 2015 jadi ini adalah box dari head unitnya sebenarnya isinya sudah dipasang ke mobilnya jadi segelas mengenai produk ini saja ya tadi sudah saya jelaskan marknya adalah mobile tech atau mtech dengan seri mm8803 gunakan sistem Android dan ini ukurannya sekitar 7 inci dan kami mendapatkan produk ini untuk itu seharga tiga setengah juta rupiah untuk fitur-fitur bawaan itu ada ini speknya disini ada bluetooth menggunakan Android GPS navigation USB radio dan audio yang ada defaultnya USB ini untuk tampak di petak produknya jadi saat pemasangan kami juga mendapat paket dengan pemasangan dan kamera belakang ini dia kamera belakangnya jadi untuk kamera belakangnya seperti ini produknya akar kamera untuk barangnya bisa itu ada di video selanjutnya nanti ya Nah untuk serinya dia adalah yang SP118 seperti ini untuk petunjuknya kameranya juga sudah dipasang di bengkel ada dokumentasinya di belakang dan di bagian video selanjutnya adalah proses pemasangan dari head unitnya selamat menikmati sejak menikmati ini head unit mtech mm8803 ini unitnya sudah dipasang ya di Toyota Avanza tahun 2015 jadi kalau kita lihat di sini ini penampakan dari head unitnya sudah terpasang jadi memang ini di pinggir-pinggirnya itu ditambahi frame biar head unitnya itu pas dengan mountingnya ke Avanza karena saya yang kalau bawaan Toyota Avanza itu ukurannya memang lebih besar sekarang kita nyalakan booting nah itu sudah muncul lanjut ya jadi ini sudah munculkan dulu Oke untuk tampilan pertama dia kita langsung radio ya jadi kita ke home dulu saja ini adalah tampilan utama dari homenya yang ada di head unit ini jadi ada beberapa option seperti music terus juga itu aplikasi-aplikasi utama terus navigation radio apps music dan bluetooth nah kita langsung lihat saja saja aplikasi fitur-fitur dan aplikasi yang bisa dimasukkan ke head unit ini jadikan ini head unit sudah Android base ya jadi aplikasi-aplikasi aplikasi bersistem Android bisa diinstal disini ini daftar aplikasi yang sudah ada di head unit ini kita kembali ini termasuk setting card setting dan setting head unit kemudian instruksinya juga ada disini nah jadi petunjuk-petunjuk manualnya itu memang dari packagingnya dia tidak ada buku petunjuknya dan itu langsung petunjuknya ada disini ini isinya macam-macam dari cara membacanya dan seterusnya kemudian kita coba radio dulu mungkin ya radio kan memang standar untuk semua kendaraan ini radionya kita sambil dengarkan suaranya seperti apa ya kurang lebih suaranya itu seperti itu ya kita terdekat lagi nah kemudian untuk memilih channel radionya dia bisa digeser panah yang ada disini dia bisa digeser-geser seperti itu cuman memang responnya agak lambat ya jadi ada semacam loadingnya dulu baru dia mengikuti jumlah nomor channelnya seperti itu tapi bisa juga dipilih saat setiap 0,05 frekuensi kalau mau mundur bisa di search seperti itu ditahan ya kurang lebih seperti itu kemudian kita cek lagi apa saja fitur-fitur yang ada music music ini dia mengambil file di lagu-lagu yang sudah di storage di file di dalam memori internalnya dia sudah disimpan disini bluetooth nah kemudian untuk bluetoothnya dia terpisah ya antara untuk telepon sama music dia dipisahkan disini jadi disini update daftar riwayat panggilan kontak pilih nomor HP jadi ini nomor kontak memang nanti dimintakan izinnya untuk akses ke HP yang tersembun bluetooth jadi ini kan memang sudah tersambung bluetooth atau HP saya seperti itu untuk setting seperti ini kemudian lanjut ke bluetooth music nah kalau bluetooth music dia tampilannya hanya seperti ini jadi tinggal bnpost kalau misalkan ada HP yang tersambung dan terakhir memainkan musik kita lihat ke setting setting yang pertama nah kalau yang setting ini dia adalah setting dari androidnya ada beberapa seperti wifi nah jadi ini sudah memiliki wifi jadi kalau misalkan HP anda mungkin bisa di tethering mungkin bisa disambungkan ke internet lag situ ini bahkan pun dia juga bisa menjadi tethering hotspotnya juga ya tapi ini karena tidak ada kartu SIM cardnya atau tethering lain jadi kita matikan saja penggunaan data storage penggunaan memori internal sama kartu memori terus aplikasi ini dia daftar-daftar aplikasinya yang sudah terinstall disini account account berarti karena ini Android berarti dia kan bisa memasukkan akun-akun yang dipunyai terutama dari Google nah kalau misalkan ya ini kan belum kita sambungkan ke internet jadi nanti saja nah itu untuk menambahkan akun jadikan kalau akun-akun ini dia bisa ngeling untuk fungsi Google Maps dan layanan Google lainnya saya harus masuk YouTube juga yang ada di head unit ini kemudian ada language setting sayangnya disini saya tidak menemukan bahasa Indonesia ini disini hanya ada bahasa Melayu maka dari itu lebih baik pakai bahasa Inggris saja setting keyboard kemudian tanggal dan waktu itu ya kurang lebih sama dan apa device nah jadi head unit ini masih menggunakan Android versi 6.0 jadi dia adalah yang marshmallow nah itu logo M nya dia masih marshmallow ya sama seperti di HP mainan nya ya tapi memang tidak bagus untuk main head unit selama perjalanan nah kemudian kita nah ini spesifikasi yang terdapat disini jadi untuk memory nya atau RAM nya dia 1GB dan internal memory nya 16GB storage capacity mungkin ini juga termasuk sama SD card nya nah kemudian setting sudah nah kita kembali ke menu kemudian ada card setting mungkin card setting dulu saja nah untuk card setting dia fungsi common nya seperti ini nah navigation software kita pakai Google Maps tapi bisa juga dipilih aplikasi untuk navigasi nya kemudian backlight setting radio area nya hmm tidak ada yang Asia ya atau Asia Tenggara kalau paling dekat dengan Indonesia mungkin Taiwan ya mungkin atau Australia default setting dia hanya volume saja untuk volume ketika dia baru pertama kali dinyalakan factory setting kita belum lihat ini ada sistem info reset sistem update factory setting nah ini factory setting ini setting untuk logo logo mengubah apa logo saat booting itu bisa diubah disini nah ini feature setting sampai ke bawah seperti ini panel button logo setting nah ini boot logo dia bisa mengubah logo booting nya beri macam-macam mulai dari logo yang Android bahkan sampai merek-merek mobil banyak sekali disini ya bisa diubah sesuai mobil yang dipasang head unit ini kita set boot logo set boot logo sudah nah kemudian dynamic logo mungkin seperti yang animasi ya tetap ini tidak ada file bawaannya tadi saya cek nah mungkin bisa dimasukkan secara manual nah ini back car setting ini dia adalah setting kamera belakang ya jadi kalau misalkan head unit kamera parkirnya itu sudah ada guideline nya seperti tadi ini nah ini kan hanya satu saja tadi waktu kami memasang head unit ini kami juga terdapat kendala kalau garisnya double nah ternyata setelah diselidiki itu berasal dari setting ini jadi ada back car assist line tadinya masih nyala nah seperti itu kalau kita cek lagi nah seperti itu garisnya double jadi mungkin cukup mengganggu juga kalau misalkan ya bergerak mundur dan juga tidak enak dilihat ya itu lebih baik dimatikan saja mungkin kalau ada teman-teman yang punya kendala seperti ini mungkin ada disini settingnya oke back car accelerate dari sana memang sudah nyala customize setting ini saja ya itulah untuk factory setting ya jangan lupa kalau misalkan kita mau selesai jangan lupa disimpan karena kalau kita back saja nanti dia tidak akan tersimpan setting barunya nah logonya belum menjadi Toyota nah ketika di awal video dia logonya apa androidnya nah tapi androidnya disini juga ada lagi ini sambil menunggu jadi disini tersedia juga untuk memasukkan flash disk USB media kemudian aplikasi bawaan cargate cargate ini dia nah ini dia juga ada fungsi untuk indikator dari apa kamera belakang kamera parkir nah jadi kebetulan ini juga sudah ter apa terinstall juga dengan kamera parkir nah seperti itu tampilannya kalau kamera parkir nah jadi kalau misalkan kita menyalakan setting reverse radar ya dia akan memunculkan reverse eye view mungkin yang kalau misalkan ada dia bisa jadi reverse eye view namun sayangnya disini belum di install untuk kameranya nah kita kembalikan lagi tapi kita matikan saja karena juga tidak ada fungsinya mobil ini ini adalah setting-setting yang ada di cargate kemudian video ini aplikasi pemutar video bawaan disini ada satu file suaranya suaranya kalau didengarkan jadi mungkin sudah cukup gitu saja lalu ada tool cabinet ini ini gps monitoring update apk map copy ya saya tidak ada kemudian instruksi sudah card setting aux terus saya ingin kami tidak ada kabel aux disini jadi tidak tersambung ya kemudian wallpaper kita bisa pilih wallpaper background untuk HPnya eh maaf head unitnya nah kemudian kita lanjut lagi ke nah ini aplikasi di aplikasi bawaan disini sudah ada google maps google application ways youtube vlc eh kalkulator pun juga ada disini emang ada yang mau ngitung kalkulator he sambil berjalan seperti itu ya bahkan ini ada synchro stunnya nah nah setelah siapa yang mau ngitung trigonometri di dalam mobil ya car info tidak ada apa-apanya mungkin hanya mobil-mobil tertentu saja kebetulan ah disini kan dia juga sudah punya google application eh perintah seperti voice command dia juga bisa mengetahui seperti itu kita buka google nya dulu ya memang kalau sudah di install aplikasi seperti ini head unitnya agak remote nah ini ada beberapa opsi namun sayangnya kita offline untuk mapsnya seperti ini jadi dari sana jadi toko sudah disediakan juga aplikasi google maps dan ways nah ini adalah mapsnya ya tapi perlu diingat lagi kita offline aplikasi navigasi music ya kurang lebih itu saja ya baik jadi disini kita sudah tersambung dengan internet dan kita akan mencoba menggunakan beberapa fitur-fitur yang digunakan secara online ya kita sudah ada wifi disini kita akan coba beberapa fitur online nah seperti google google disini juga sudah bisa dilengkapi dengan voice command akan kita coba untuk testing oke google navigate me to home ya dia bisa langsung setting navigasi dengan voice command memang loadingnya agak lama karena ini termasuk aplikasi yang cukup berat disini maka dia akan langsung membuka google maps memang agak lemot ya seperti itu untuk fitur-fiturnya sama seperti google maps yang ada di handphone ya kita bisa setting disini kita akan sekaligus mencoba sambil berjalannya navigasinya seperti apa ya jadi seperti itulah video review tentang head unit android dari mtek seri mm8803 memang untuk head unit ini responnya tidak secepat head unit-head unit yang lebih terkemuka yang lebih mahal namun bagi anda yang ingin mulai beralih dari head unit bsm jadi head unit yang berbasis seperti smartphone android seperti itu untuk entry level kami memang cukup menyarankan dan memang untuk baguslah untuk standar kelas entry level jadi sekiranya itu saja video dari kami ini sekian dan sampai bertemu di video selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih